Halo co-friends, di sini ada pertanyaan mengenai koordinat titik balik minimum dari suatu kurva. Soal ini mengacu pada aplikasi turunan. Konsepnya, apabila terdapat fx sama dengan a dikali x di pangkat n, maka turunannya sama dengan n dikali a dikali x pangkat n dikurang 1. Selanjutnya kita perlu tahu juga, apa itu keadaan stasioner? Keadaan stasioner atau titik stasioner merupakan titik di mana fungsi itu berhenti naik atau turun. Dengan kata lain, titik stasioner ini menunjukkan koordinat puncak dari kurva. Syaratnya, apabila terdapat suatu fungsi fx, maka turunannya harus sama dengan 0. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita memiliki fungsi seperti ini, y sama dengan 1 per 3x pangkat 3 dikurang 3 per 2x pangkat 2 dikurang 4x. Lalu kita aplikasikan f aksen x atau turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Lalu kita turunkan fungsi y atau fungsi fx ini menjadi, untuk 1 per 3x pangkat 3 turunannya adalah x kuadrat. Untuk negatif 3 per 2x pangkat 2 turunannya negatif 3x. Untuk turunan negatif 4x, itu negatif 4, sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan kuadrat ini, dengan cara menebak 2 buah angka yang apabila dikalikan hasilnya negatif 4, dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 3. Saya ambil angka-angka seperti ini, dengan negatif 4 dan positif 1. Apabila kita kalikan, maka hasilnya negatif 4. Dan apabila kita jumlahkan, negatif 4x ditambah 1x, hasilnya negatif 3x. Jadi, untuk nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4, dan x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kita memanfaatkan turunan kedua dari fungsi. Apabila turunan kedua dari suatu fungsi fx lebih dari 0, maka syaratnya fungsi turun dan terjadi titik balik minimum. Sedangkan, apabila turunan kedua dari suatu fungsi fx kurang dari 0, maka syaratnya fungsi naik dan terjadi titik balik maksimum. Karena pada soal yang ditanyakan koordinat titik balik minimum, maka kita mengacu pada f double aksen x lebih besar dari 0. Setelah itu, kita mencari turunan kedua dari fungsi. Turunan kedua dari fungsi adalah turunan dari turunan pertamanya. Karena turunan pertamanya x kuadrat dikurang 3x dikurang 4, maka turunan keduanya adalah untuk x kuadrat turunannya 2x, dan untuk negatif 3x turunannya negatif 3. Serta untuk negatif 4 turunannya sama dengan 0, karena merupakan konstanta. Setelah itu, kita masukkan nilai x sama dengan 4, dan x sama dengan negatif 1 ke fungsi turunan kedua ini. Ketika kita masukkan x sama dengan 4 ke turunan keduanya, maka hasilnya positif 5. Sedangkan untuk x sama dengan negatif 1, kita masukkan ke turunan keduanya, maka hasilnya negatif 5. Karena x sama dengan 4 ini menghasilkan turunan kedua, yang hasilnya positif 5, artinya lebih besar dari 0. Sehingga nilai x sama dengan 4 ini akan kita gunakan untuk menentukan koordinat titik balik minimum. Selanjutnya, x sama dengan 4 ini, kita substitusikan ke persamaan y awal, atau persamaan soal, menjadi y sama dengan 1 per 3, dikali 4 pangkat 3, dikurang 3 per 2, dikali 4 pangkat 2, dikurang 4, dikali 4. Lalu kita lakukan operasi perkalian maupun pengurangan seperti ini. Jadi nilai y yang diperoleh adalah negatif 56 per 3. Jadi koordinat titik balik minimum dari suatu kurva ini adalah untuk x sama dengan 4, dan y-nya negatif 18 2 per 3. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Baik, sampai jumpa di soal selanjutnya.